Keduanya sama-sama berada di area Masjid Al-Faus, kantor wali kota Jakarta Pusat. Yang sama dari keduanya adalah satu, punya tato yang ingin banget diilangin. Ilangin? Dihapus maksudnya? Iya, dihapus. Ita dan Septian sama-sama ingin menghapus tato sejak lama. Alasannya beragam. Keduanya sama-sama ingin menjadikan Ramadan kali ini sebagai salah satu cara membersihkan dan mendekatkan diri pada Allah. Ita dan Septian sama-sama mengikuti program penghapusan tato gratis yang digelar oleh Basnas dan Pemprov DKI Jakarta pada Senin 3 Mei 2021 di area Masjid Al-Faus, kantor wali kota Jakarta Pusat. Masjid Al-Faus, kantor wali kota Jakarta Pusat. Masjid Al-Faus, kantor wali kota Jakarta Pusat. Iya memang saya udah lama, udah lama Mas. Saya kan masang tato-nya 2017. Nah saya tuh udah lama pengen ngapus, cuman saya kan bingung dimana. Dan saya tuh nggak mau yang kayak, kan ada tuh yang tempat sehapus tato, yang kayak orang-orang tato juga. Saya nggak mau tempat kayak gitu. Nah saya nyari-nyari, stock sale ada di Cipinang kayak lembar B, yang kayak begini gitu, nah ini nggak masih tau temen tato. Jadi saya ikut tangan. Mau hijrah aja bang, jadi kita jadi lebih baik lagi ya kan dari sebelumnya. Cuman gue juga nyesel sih, awalnya juga ya pengen coba aja gitu bikin. Cuman kesiniannya gue nyesel ya kan. Gara-gara kenyataan tuh jadi susah juga nyari kerja. Kegiatan dengan tema Ramadhan di garis marginal ini dilaksanakan hingga 6 Mei 2021.